Tuhan kami bersyukur, kamu dikuduskan bukan karena upaya kami, karena sungguh tidak ada orang yang bahkan baik pun tidak ada di hadapan Tuhan. Tapi hari ini kami berkata, kami adalah umat yang kudus, oleh karena Tuhan menguduskan kami. Kami umat yang kakir, karena Tuhan yang mengakhirkan kami. Kami umat yang benar, karena Tuhan membenarkan kami. Kami bersyukur Tuhan, dan karena Tuhan membenarkan kami, kami diberi keberanian untuk percayaan menghadap pahpa kasih karunia Bapak. Dan tiap kali mulut kami, hati kami berkata, Bapak, Ya Abah, kami tahu di dalam nama Tuhan Yesus, kami ada di hadiratmu yang ajaib. Terima penyembahan kami Tuhan, terima syukur kami kepadamu, terima hormat panjungan kami kepadamu. Kami tahu ini hari yang ajaib buat kami, tapi hamba juga berdoa, kami berdoa, semua yang tinggal di Indonesia pada bangsa ini, oleh mengalami pembenaran dan dibenarkan oleh penebusanmu. Hari ini nyatakan kemuliaanmu Tuhan pada bangsa ini. Kami tahu sesuatu sedang Tuhan kerjakan, dan kami akan bergerak dari glory to glory, dari satu kemuliaan kepada kemuliaan yang lebih ajaib lagi. Terima kasih Tuhan, Engkau Tuhan yang luar biasa, Engkau Tuhan yang sangat baik, Engkau Tuhan yang luar biasa. Sampaikan isi hatimu buat kami mengangkap akan hati Tuhan, dan tidak ada sesuatu pun yang tanpa diberkati dan diubah. Kami tahu sesuatu sedang Tuhan kerjakan di hidup kami, di dalam nama Tuhan Yesus. Dan semua kita berkata, Amin. Baik, seterusnya sekalian mari kita buka serman Tuhan. Ada satu kata yang Tuhan taruh di hati saya. Dan ketika saya baca, ini sesuatu yang sangat menarik sekali. Di antara semua kitab di Alkitab, salah satu yang menjadi bahan pembicaraan sehari-hari ini, yang paling hangat buat orang-orang, sains adalah kitab kejadian. Terutama yang berkaitan dengan bagaimana Tuhan menciptakan akan alam semesta ini, dan juga bagaimana Tuhan menciptakan manusia. Ada begitu banyak teori, ada begitu banyak perbantahan, ada begitu banyak pro dan kontra berkaitan dengan bagaimana alam semesta ini dijadikan. Ada banyak orang menceritakan akan pengalamannya dan sebagainya, dan pada ujungnya kita harus percaya bahwa mari kita kembali saja kepada apa yang Tuhan katakan. Nah, hari ini saya mau mengajak Anda fokus kepada satu kata dalam Alkitab, dan kata itu adalah sakramalah. Saya tidak akan membahas tentang secara sainsnya bagaimana alam disiptakan Tuhan, tapi saya melihat ada kedalaman Tuhan yang belum terungkap sampai dengan hari ini. Secara ilmu pengetahuan, saya adalah orang yang percaya, suatu hari kelak semua akan mengaminkan apa yang Tuhan katakan. Walaupun memang Tuhan tidak ceritakan dengan detail secara ilmiahnya, tapi saya percaya saya membuktikan dari waktu ke waktu, walaupun butuh waktu berabad-abad. Kau akhirnya satu demi satu manusia suka tidak suka akan mengaminkan apa yang Tuhan katakan. Nah, tetapi selain itu saya juga melihat hal yang lain lagi. Alkitab ini seperti sebuah puisi yang ajaib sekali. Cara Tuhan menggambarkan akan bagaimana dia menciptakan semuanya itu, bukan sekedar sebuah penciptaan biasa, tapi saya melihat inilah sebuah ekspresi hati Tuhan yang sebetulnya ajaib sekali. Kalau kita bisa menangkap akan kegalaman hatinya, dalam mengekspresikan bagaimana dia berkarya, maka saya percaya kita akan belajar sangat banyak dari apa yang kita akan baca pada hari ini. Mari kita buka serman Tuhan kejadian fasal yang pertama. Saya akan baca dulu dari ayat yang pertama sampai dengan ayat yang ke-8. Kejadian fasal yang pertama, ayat yang pertama sampai dengan ayat yang ke-8. Lalu kemudian kita akan sambung nanti di fasal yang sama, tapi mulai ayat yang ke-14. Tapi sebelumnya, kejadian fasal pertama, ayat yang pertama. Pada mulanya Allah menciptakan langit dan bumi. Saya suka sebetulnya memotong ayat ini dengan mengatakan pada mulanya Allah in the beginning God. Bahwa semuanya itu harus dimulai dari dia dan oleh dia. Ayat 2. Bumi belum berbentuk dan kosong, gelap bulita menutupi samudera raya, dan roh Allah melayang-layang di atas permukaan air. Saya pernah mendengar seorang hamba Tuhan mengatakan, kata melayang-layang itu seperti seekor hidup ayam, sedang mengerami akan telurnya. Bayangkan itulah cara Tuhan berkata, kalau engkau ingin melihat sesuatu kenyataan itu jadi, dari apa yang kelihatannya mati jadi hidup, dan bisa berkembang dia, maka faktor roh Tuhan harus mengerami hidupkuat. Kenapa kita harus hidup dalam hadirat Tuhan? Seperti roh Tuhan sedang mengerami sesuatu di hidup kita. Kalau Anda dan saya punya impian, punya visi, punya dream, punya keinginan, punya kerinduan yang sangat ajaib, dan engkau berkata Tuhan, hari ini tidak pernah atau belum jadi kenyataan sebuah kehidupan. Tapi engkau berkata, aku mau satu hari akan menjadi sebuah kehidupan. Maka yang pertama kita harus mengatakan adalah, in the beginning God, pada mulanya harus Tuhan, semuanya harus dari dia, dan oleh karena dia, dan kembali kepadanya. Tapi proses berikutnya adalah, roh Tuhan harus mengerami, supaya atmosfernya, suhunya memadai, buat kehidupan di dalam kita itu, muncul, dan impian akan menjadi kenyataan. Asa itu sekali. Yang berikutnya dikatakan begini. Ayat yang ketiga, berfermanlah Allah, jadilah terang, lalu terang itu jadi. Di tempat di mana roh Tuhan seperti sedang mengerami, ketika ferman diucapkan, maka itu akan terjadi. Dalam kehidupan kita, kuasa roh Tuhan dan fermannya, harus merupakan satu kesatuan, yang tidak boleh dipisahkan. Kalau ada roh Tuhan berkarya, ferman diucapkan, itu akan terjadi. Ayat berikutnya, ayat yang keempat, Allah melihat bahwa terang itu baik, lalu dipisahkannya lah terang itu dari gelap. Dan Allah menamai terang itu siang, dan gelap itu malam. Jadilah petang, dan jadilah pagi. Itulah hari pertama. Berfermanlah Allah, Perhatikan ayat yang ke-6. Jadilah sakrawala, di tengah-tengah segala air, untuk memisahkan air dari air. Jadi penggambarannya begini, semuanya itu air. Hanya ada terang, ada gelap. Kemudian Tuhan berkata, dia mengatakan, jadilah sakrawala, di tengah-tengah segala air, untuk memisahkan air dari air. Teruskan dulu. Maka Allah menjadikan sakrawala, dan ia memisahkan air yang ada di bawah sakrawala itu, dari air yang ada di atasnya. Dan jadilah demikian. Jadi semuanya itu air ya. Kemudian dia berkata, buat sakrawala. Sejak itu terpisah. Ada air yang di atas, ada air yang di bawah. Ayat yang ke-8. Lalu Allah menamai sakrawala itu, langit. Jadilah petang, dan jadilah pagi. Itulah hari kedua. Sampai disitu. Sudah-sudah sekalian, apa yang beda disini? Dengerin baik-baik. Tuhan berkata, semua ini air. Maka dia berkata, di tengah-tengah itu, dia berkata, kita buat sakrawala. Dan itu memisahkan, antara air yang di atas, dengan air yang di bawah. Sakrawala seperti sebuah kubah, yang dibangun di atas. Sehingga air yang di atas, dengan yang di bawah, terpisah. Saudara, dengarkan sebuah saksa. Sebagian besar, sebetulnya, badan kita, tubuh kita itu, air. Katanya dokter, 70% dari badan kita yang sebenarnya, air. Tuhan sedang membuat pemisahan, antara air, yang di atas, dengan air, yang di bawah. Dan batasnya, namanya, sakrawala. Ada banyak orang berkata, Pak, saya ingin melihat, anugerah Tuhan, dicurahkan, dalam hidup saya. saya beritahu, sebuah fakta kebenaran. Ada air di atas, ada air yang di bawah. Sekarang, saya mau tanya, siapa yang ingin, jadi air yang di atas, angkat tanganmu. Saudara, yang ingin? Raku disebab, overturigation. Saya mau dari air yang di atas, Alkitab berkata, kamu di atas, dan bukan di bawah. Kamu kepala, dan bukan, ekor. Kita inilah air. 70% badan kita ini air. Satu sakrawala, dibuat oleh Tuhan, membuat terpisahlah air, dengan air. Ada yang di atas, dan ada yang di bawah. Yang di atas, seperti apa, Pak? Yang bersinggungan, dengan sakrawala, seperti apa? Coba kita teruskan. Lihat, ayat 14. Berfirmalah Allah, jadilah benda-benda penerang, pada sakrawala, untuk memisahkan siang, dari malam. Biarlah benda-benda penerang, itu menjadi tanda, yang menunjukkan, masa-masa yang tetap, dan hari-hari, dan tahun-tahun. Dan sebagai penerang, pada sakrawala, biarlah benda-benda itu, menerangi bumi. Dan jadilah demikian. Maka Allah, menjadikan kedua, benda penerang, yang besar itu. Yakni yang lebih besar, untuk menguasai siang, dan yang lebih kecil, untuk menguasai malam. Dan menjadikan juga, bintang-bintang. Allah menaruh semuanya itu, di sakrawala, untuk menerangi bumi, dan untuk menguasai siang dan malam. Dan untuk memisahkan terang dari gelap. Allah melihat bahwa semuanya itu, baik. Air yang di atas, yang bersentuhan dengan kubah, yang namanya sakrawala itu, diberi perhiasan oleh Tuhan. diberi benda penerang. Dan itu menguasai siang, dan menguasai malam. Bayangin, saudara. Artinya, Tuhan, mau berkata, aku membuat perbedaan, antara air yang di atas, dengan air yang di bawah. Dan perbedaannya, ada pada sebuah kubah, yang dia buat, yang namanya sakrawala. Dan pada sakrawala itu, dimana kemudian dibaliknya, air di atas itu ada. Tuhan menghiasinya begitu ajaib. Itulah menurut saya, gaya Tuhan berpuisi, untuk menyatakan akan, kesanggupan keindahan, daripada, cara dia berpikir, dan ciptaannya. Lalu Anda bertanya, apa kaitan dengan kita Pak? Kaitannya adalah, apakah engkau dan saya, mau jadi yang di atas? Dengan dihiasi Tuhan, begitu ajaib, apa engkau mau yang di bawah? Dan seringkali orang, semuanya berkata, saya mau yang di atas Pak. Pertanyaannya adalah, apakah Anda, bersentuhan dengan sakrawala, yang dia buat, di tengah-tengah kita? Ketika saya kuadari, kata sakrawala ini, menarik sekali, benar-benar. Ternyata kata ini, dari satu kata, yang artinya, to found the earth. memukul, memalu akan bumi. Jadi seperti ini bentuknya, seperti tukang logam, yang membuat tiring, dari gumpalan logam, dengan palunya, dia pukul. Tak, 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 tak. Dibuat tipis. Jadi arti sakrawala pertama itu, itu spread out, melebarkan, memperluas. Dari satu logam begini, dipukuli, sampai dia melebar. kalau Anda bersen Tuhan, dengan sakrawalanya Tuhan, kita akan melebar. Makin besar, kapasitasmu, anugerahmu, berkatmu, kemampuan, jadi berkat, semua dalam diri kita, melebar. Tapi yang ajaib, kata itu sebetulnya, dari satu kata, yang artinya, memukul, to found the earth, memukuli akan bumi, sehingga melebar, dan dikatakan, as a sign, of passion. Sebagai tanda, passion, atau kegairahan. Saudara, kalau Anda, mau jadi air yang di atas, atau harus, jadi air yang di bawah, tergantung, dari passionmu, kepada Tuhan, yang menciptakan kita. Orang jadi orang Kristen, itu dua hal, dua macam. Satu orang Kristen, yang biasa-biasa, datang kebaktian, ikut semuanya, oleh karena kewajiban. Sebagai orang yang beragama, kita harus mengerjakan itu. Dan kita datang ke Tuhan, kita berdoa, sebagian bukan kewajiban, kebutuhan juga. Karena kita butuh diberkati, kita butuh pertolongan Tuhan, butuh disembuhkan, butuh diselamatkan. Kita datang ke Tuhan, karena kebutuhan, dan karena kewajiban. Tapi ada orang-orang Kristen, yang ikut Tuhan, dengan passion. Dia memang punya gelora, punya gairah kepada Tuhan, yang begitu luar biasa. Maka dia menghadapi tantangan, seperti apapun, buat dia berkata, Tuhan, gairahku, passionku, itu kepadamu, bukan kepada yang lain. Orang yang punya kegairahan, passion ke Tuhan, ikut Tuhan dengan passionit, dengan begitu keluar, gelora dan gairahnya, maka Tuhan berkata, engkau lah air yang di atas. Karena padamu ada sakrawala, yang aku buat bagimu, untuk memisahkan engkau, dari air yang di bawah, dan engkau menjadi air yang di atas. Yang membuat, saudara harus mengerti begini, yang membuat Tuhan, bisa menikmati kehadiran kita. Pertama-tama memang karena kasihnya, tapi yang kedua, karena passion kita. Apa enaknya, suatu hari Anda ngobrol dengan orang, Anda ngobrol, tapi yang Anda acak ngobrol, pikirannya sedang kemana-mana. Memikirkan yang lain, dan Anda ngobrol, cerita banyak, orang itu hanya berkata, ya, 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 ya. Anda mungkin sadar, kalau berkata, ya apanya, tapi sampai di mana ya, apa bicaranya ya. Dan kamu bilang, iya, iya, iya lah pokoknya. Mungkin enggak? Belum, bentar saya tanya lagi. Kenapa? Karena pikiran dan hatinya, sedang hidup kepada saudara. Lagi punya kecibukan yang lain, sehingga ketika bicara, tidak ada passionnya. Tapi akan berbeda, kalau Anda ngobrol dengan siapapun, dan orang yang Anda acak ngobrol itu, punya passion, lalu kemudian, dia menanggapi akan perkataan saudara, Anda berkata, ini enak itu ngomong kita. Saya ngomong, dia menanggapinya enak sekali. Passion, punya passion yang besar. Nah, buat Tuhan, ternyata, itu merupakan hal yang sangat penting. Makanya dia pernah menegur, akan gemar dengan berkata, kembalilah kamu kepada kasihmu, yang mula-mula. Kembalilah kepada the first love, yang kamu punya terhadap aku. Ketika orang mengalami first love, passionnya keluar sekali. Dan itu yang membuat Tuhan suka. Orang yang nyembah Tuhan, misalnya, yang satu nyembah karena kewajiban, nyembah karena memang kebiasaan, dia nyembah. Tapi ada orang-orang yang nyembah, dengan passion. Dia mengerjakan semua dengan segenap hati. Sepenuh hatinya. Oleh karena ada passion. Itu akan membuat Tuhan sangat suka. Dan itulah dasar yang membuat kita dibedakan. Apakah kita jadi air yang di atas, atau kita menjadi air yang di bawah. Orang yang kehilangan passionnya akan Tuhan. Dia tidak akan pernah bisa naik ke atas. Dia akan tetap jadi air yang di bawah. Sementara di atas itulah, semua benda penerang, yang menguasai siang maupun malam, semuanya ada di atas. Orang yang menjadi air yang di atas, dia akan diberi terang Tuhan untuk mengendalikan siang ataupun malam. Tidak pernah ada kegelapan dalam hidupmu karena kau mengendalikan siang maupun malam. Di season seperti apapun, otoritas dan terang Tuhan ada pada kita. Tapi di mana kuncinya? Kuncinya yang pertama adalah, milikilah passion dengan Tuhan. Ikut Tuhan dengan sebuah kegairahan. Minta Tuhan memberikan itu. Pak, bagaimana supaya tidak mereduk? Kerjakan yang dia perintahkan. Jangan pernah pasif. Saudara, orang berkata, Pak, bagaimana supaya mesin mobil saya itu awet? Ya, jangan dimatikan terus. Nyalakan, berkala. Tetap. Kalau Anda kerjakan hidupmu, Anda jalani dengan ketaatan. Apapun yang dia perintahkan, engkau lakukan dengan setia. Anda akan lihat itu passion, akan makin lama, makin ajaib. Kita bisa buat bahasa rakyat seminggu mungkin Anda bisa ikut dengan kita semua tiga, empat kali. Tapi ada orang yang ikut bahasa rakyat tanpa passion lagi, sudah berkata, ya pokoknya ini kewajiban dimintain tolong, ya mari saya bantu. Tapi hatinya sudah dari situ. Tapi kalau setiap kali engkau ikut, engkau berkata begini, Tuhan, beri aku sesuatu hari ini. Berikan aku sebuah pengalaman perjumpaan dengan engkau. Entah lewat cara apapun. Tiba-tiba setiap kali engkau pergi melayani, ada sebuah pengalaman baru yang ajaib. Tiba-tiba Tuhan berikan dalam kehidupan kita. Anda melihat sesuatu yang berbeda. Dan tiap kali itu membuat passionmu ke Tuhan. Dan jiwa-jiwa akan makin bertambah. Itu membuat Anda jadi air yang di atas, dan bukan air yang di bawah. Yang di atas itu murni. Yang di bawah itu seringkali kotor. Itulah yang sebetulnya. Basic dalam kehidupan kita. Anda kehilangan passion di bawah. Anda punya passion, Anda bersentuhan dengan sakrawalannya. Anda akan jadi air yang di atas. Coba lihat beberapa contoh di firman Tuhan. Dalam kitab Yosua fasal yang ke-14. Saya beri beberapa contoh. Yosua fasal yang ke-14. Ada sebuah kisah ajaib tentang orang yang bernama Galed. Saudara, alkitab ini memberikan kita indikasi-indikasi. Kalau ada hal yang satu kali disebut oleh Tuhan, di saat yang berdekatan, maka itu sudah penting. Karena Tuhan yang mengatakannya. Tapi kalau sampai diulang dua kali, Tuhan berkata, perhatikan sungguh-sungguh. Kalau lebih dari dua kali, dia berkata itu penting sekali. Seperti dia mau teriak berkata, jangan abekan itu. Karena itu prioritas. Lihat Yosua fasal 14. Mulai ayat yang ke-6. Waktu itu mereka sudah masuk tanah-kanaan. Dan Galed sudah tua. Sudah 80 tahun lebih umurnya. Dan dia tetap meminta jatahnya. Dan jatahnya itu tempat di mana raksasa paling gede itu ada. Nah, lihat apa yang kemudian alkitab berkata. Yosua 14. Mulai ayat yang ke-6. Bani Huda datang menghadap Yosua di Gilgal. Pada waktu itu berkatalah Khaled bin Yifuni, orang Kenas itu kepadanya. Engkau tahu ferman yang diucapkan Tuhan kepada Musa Abdi Allah itu tentang aku. Dan tentang engkau di Kades Barnea. Aku berumur 40 tahun ketika aku disuruh Musa, hamba Tuhan itu, dari Kades Barnea, untuk mengintai negeri ini. Dan aku pulang membawa kabar kepadanya yang sejujur-jujurnya. Dalam tersemanat dikatakan, aku membawa kabar kepadanya yang ada di dalam hatiku. Karena kalau dikatakan jujur, semua merasa jujur. Yang berkata, Rang, dia berkata, gue jujur kok. Cuma ini merupakan cara pandang sebetulnya. Dan itu merupakan kaca mata iman masing-masing. Lihat mulai ayat yang ke-8. Ini menarik sekali. Saya tunjukkan ada satu istilah yang diucapkan sampai tiga kali. Seperti Tuhan mau teriak, ini penting sekali. Ayat ke-8. Sedang, saudara-saudaraku, yang bersama-sama pergi ke sana dengan aku membuat tawar hati bangsa itu. Persemahan lain, membuat hati bangsa itu meleleh. Lumer. Aku, perhatikan, tetap mengikuti Tuhan Allahku dengan garis bawai sepenuh hati. Kalau tanpa passion, nggak mungkin sepenuh hati. Sepenuh hati hanya ada kalau ada passionnya. Ayat berikutnya. Pada waktu itu Musa bersumpah katanya, sesungguhnya tanah yang diinjak oleh kakimu itu akan menjadi milik pusakamu dan anak-anakmu sampai selama-lamanya. Sebab engkau tetap mengikuti Tuhan Allahku dengan sepenuh hati. Dua kali disebut. Dua kali. Sepenuh hati. Dia mengatakan aku sepenuh hati. Musa berkata, ya, dia sepenuh hati. Sepuluh. Jadi sekarang, sesungguhnya Tuhan telah memelihara hidupku seperti yang dijanjikannya. Kini sudah 45 tahun lamanya sejak diucapkan Tuhan firman itu kepada Musa dan selama itu orang Israel mengembara di padang gurun. Jadi sekarang telah berumur 85 tahun aku hari ini. Tidak jelas apakah hari itu hari ulang tahunnya. tapi dia mengatakan sekarang telah berumur 85 tahun aku hari ini. Kasebelas. Pada waktu ini aku masih sama kuat seperti pada waktu aku disuruh Musa. Seperti kekuatanku pada waktu itu demikianlah kekuatanku sekarang untuk berperang dan untuk keluar masuk. Bayangin nih orang sudah tua dia bilang aku tetap kuat untuk berperang. Yang muda sudah malas berperang. Yang tua seperti kaleb dia sanggup berperang. Oleh sebab itu berikanlah kepadaku pegunungan yang dijanjikan Tuhan pada waktu itu. Sebab engkau sendiri mendengar pada waktu itu bahwa disana ada orang enak dengan kota-kota yang besar dan berkubu mungkin Tuhan menyertai aku sehingga aku menghalau mereka seperti yang difermankan Tuhan. Lalu Yosua memberkati kaleb bin Yefuni dan diberikannya adalah Hebron kepadanya menjadi milik pusakanya. Ada seorang hamba Tuhan mengatakan nama Hebron artinya friendship with God persahabatan dengan Tuhan. Kalau itu terjadi maka passion lagi yang sebetulnya muncul. Anda tidak pernah bisa ber-friendship dengan Tuhan tanpa engkau punya passion yang kuat dengan dia. 14 Itulah sebabnya Hebron menjadi milik pusaka kaleb bin Yefuni orang genas itu sampai sekarang ini. Karena kenapa diberikan Hebron? Karena ia tetap mengikuti Tuhan ala Israel dengan sepenuh hati tiga kali. Bayangin dalam satu karikot tiga kali disebut sepenuh hati sepenuh hati sepenuh hati nama Hebron dahulu ialah kiriat Arba Arba ialah orang yang paling besar diantara orang enak dan amanlah negeri itu berhenti berperang. Saudara bayangin kakek umur 85 tahun membuktikan dirinya jadi air yang diatas kenapa sepenuh hati semua yang dikerjakan dengan passion akan berbeda. saya lagi membaca buku menarik anak saya beli karena tiba-tiba menarik sebetulnya tapi tiba-tiba menarik karena ada kaitan sebetulnya. Kira-kira sebulan lalu saya diberitahu teman-teman Mahanain mereka dihubungi oleh seseorang di Amerika dan orang ini berkata kami ingin nyumbang 50 ribu pasang satu untuk Indonesia. Kita mungkin yang di kota berkata ah itu biasa sepatu semua orang sudah pakai sepatu cobalah anda ke luar pulau anda akan lihat pemandangan yang berbeda bagaimanapun tetap banyak anak kita tidak punya sepatu dia ingin 50 ribu pasang sosial tanya itu sepatu merek apa Tom kok enggak pernah dengar Tom ternyata karena Cooper saya enggak terlalu ngerti tiba-tiba satu hari anak saya pulang dia bilang tapi aku beli buku ini nah itu buku bahasa Inggris dia judulnya adalah mulailah sesuatu yang berguna yang punya arti stop something that matter lalu saya baca enggak menarik serpannya itu gambar orang rambutnya atas-ataan begitu ya kayak atas-ataan terus dia pakai perusahaan Tom saya kaget ketika perusahaan Tom saya kaget ini kok ada orang mau ngasih sepatu Tom ini orang bawa perusahaan Tom apa kaitannya ya orang itu namanya adalah Blake Michael C orang Amerika ternyata dialah yang memulai perusahaan sepatu Tom Tom ingatkan dari Tomorrow Shoes sepatu masa depan saudara dia mengatakan semua kalau enggak dimulai dengan passion di hati enggak pernah jadi dan dia memulai sebuah prinsip yang menurut saya ini akan merupakan sebuah gelumpang yang baru yang sebetulnya Tuhan munculkan di dunia ini cara kebaikannya dia ini punya beberapa bisnis saudara online apa-apa begitu satu hari dia ke Argentina dia ke Argentina dia itu mau jalan-jalan mau lihat-lihat dia karena dia berpikir ya saya punya niat aja kalau enggak salah dia itu dulu pernah ikut missing risk atau apa dan gagal pernah lewatin Argentina jadi saya kembali ke Argentina seminggu dia jalan ngobrol dengan orang-orang yang dia kenal pokoknya biasa anak masih muda satu hari di pinggir jalan dia melihat ada seorang volunteer seorang perempuan yang teriak-teriak minta donasi berupa sepatu dia bilang aneh juga dia enggak minta duit dia minta sepatu dia berkata tolonglah kalau kamu punya sepatu yang lebih sumbangkan ke kami tidak tanya perempuan ini kamu itu kok minta sumbangan sepatu kan aneh banget dia bilang ya di Argentina ini banyak anak yang tidak pakai sepatu dan mengerikan sekali dia bilang tapi aku lihat semua pakai sepatu ya karena kamu di kota sobalah keluar sebentar ke desa sekitar kota ini kamu akan lihat yang aku katakan lalu hari itu dia langsung ke pinggir kota dia jalan dia kaget betul itu banyak anak itu tidak pakai sepatu dan beberapa itu kakinya bengkak kakinya penuh nanah luka karena memang tidak pakai sepatu dan daerahnya kumuh sebagian tinggal di daerah tempat sampah bisa bayangkan itu infeksinya mengerikan sekali dan dia lihat itu ketika dia lihat itu timbul belas kasihannya dia berkata iya betul anak-anak di argentina harus pakai sepatu kalau tidak tidak sehat hidup mereka kasihan begini gak normal lalu kemudian dari situlah dia mulai berpikir dia masih di argentina dia mikir begini wah aku mesti ke amerika aku mesti tarik sana ini aku akan beritahu teman-temanku dia buat daftar sekian ratus yang dia kenal aku akan hubungi mereka aku akan minta menghimpau mereka nyumbanglah sepatu buat anak-anak di argentina tapi kemudian dia sadar ini seperti perenungan diri ya dia ngomong dengan dirinya diri dia berkata begini kalau aku minta sumbangan berapa banyak sumbangan mereka bisa memberikan berapa ratus sepatu ke mereka kalau beruka barang ya kalau ukurannya cocok kalau enggak gimana kan variasi kaki orang itu macam-macam kalau mereka jumbang yang ukuran berapa kalau kebutuhannya lain kan enggak terpakai juga dia berpikir bagaimana caranya aku bisa punya sepatu semua ukuran kaki manusia dan kedua adalah aku punya supply yang tidak akan berhenti karena dia sadar jumlah kebutuhannya begitu besar temennya enggak terlalu banyak kalau aku mentahin terus dia lama-lama bosan ya paling-paling sebagian besar hanya nyumbang satu kali terus berhenti enggak akan tahu karena mereka tidak pernah punya beban yang sama dan dia sadar orang Amerika dengan kesibukannya seringkali tidak akan pernah cukup waktu untuk memikirkan yang lain apalagi membelikan sepatu anak-anak Argentina yang tidak pernah mereka lihat dari semua pergulatan di hatinya itu yang dimulai dengan bagaimana aku nolong orang akhirnya dia berkata begini kenapa aku tidak mulai sebuah bisnis buat sepatu yang juga bisa nolong mereka ide itu muncul dia tidak pernah ngerti soal kerjaan sepatu yang di hatinya cuma satu aku mau nolong orang aku mau tolong anak-anak ini terus dia lihat di Argentina itu ada model sepatu yang populer namanya apa saya lupa terus dia ambil dia modifikasi dia dia bilang ini kalau dia ambil dia tidak laku terus dia modifikasi dia ketemu seseorang yang ngerti soal sepatu di Argentina dia buat desainnya dibuat modelnya kemudian dia coba buat jadi satu berpetatnya dia melihat bahan ini lumayan terus dia pesen beberapa gak banyak hanya sekian mungkin sekian terus pasang dia buat dia masukin di box dia bawa pulang ke Amerika sana di Amerika dia ngobrol dengan teman-temannya dari ngobrol inilah dia dapat input dan dia cerita hatinya dia berkata aku kepingin aku pengen memberkati anak-anak itu kesian mereka kakinya luka nanah borok infeksi anak-anak kecil tidak pakai sepatu dia cerita itu nah cerita dengan fashion ini yang membuat teman-temannya kesentuh hatinya dan teman-temannya ini punya jaringan yang lain ada yang kenal dengan orang televisi dikenal dengan orang dari media lalu gak lama diliputlah cerita dia itu dan dia mulai jual dengan online akan sepatunya dalam waktu singkat sepatunya show up lugus kejual dia mulai masuk orang dia masuk tv yang orang pengen dengar itu bukan soal sepatu passionnya kenapa aku buat ini karena dia berkata aku pengen lihat anak-anak Argentina pakai sepatu semuanya tapi dia mengatakan kamu beli sepasang sepatu kamu sama dengan juga nyumbang sepasang sepatu kualitas yang sama ke Argentina begitu mulai tersebar dia laris dia terbang ke Argentina dia buat lagi dia buat lagi dia buat lagi sampai akhirnya jadi besar sekali dan dia mengatakan dalam bahasanya dia kamu ceritakan aja kisahmu buat saya menceritakan kisah tanpa passion gak ada gunanya menurut saya bukan cuman cerita passion yang keluar dari hatimu itu anda ungkapkan sampai satu hari anda akan ketemu dengan seseorang dan itu melahirkan sesuatu yang ajaib saudara passion itu memang membuat perubahan dan perbedaan anda kalau ketemu dengan orang yang doyang makan ya bahaya kalau dia ngomong dia cerita makanan dengan passion anda lapar mendadak ada seseorang pernah cerita dengan saya saya yang di Singapura makan berjah saya ingin kalau dia belum cerita apa tapi passionnya itu sudah saya berharap apa apa ini satu hari saya pernah diceritain orang sekian tahun lalu pak kapan-kapan ya pak bapak saya ajak makan kopi kopi di sini pak jaging kopi itu ya pak dia cerita gaging kopi itu seminggu hanya dua kali diperbangkan khusus dari Jepang pakai Japan Airlines itu cerita mangan jaging ini saudara dia cerita Japan Airlines terbang nyampe Indonesia jam sekian pak langsung distribusi garson-garson itu diatur suhunya di dalam pesawat pak dengan alat khusus sebegitu pak lah apalagi ini sapinya makanannya lain pak minum aja saki dan bir tapi ini benar terus di ujiti pak sapi jadi bayangin pak itu jagingnya itu ya bisa teksturnya itu luar biasa dan dia tidak pernah minum air putih dia minum bir saya bayangkan sapinya terus begini itu ya itu campurannya pak kayak begitu terus nanti dia akan dibawa dikasih tempat gak pagi ke pak bebas terus dikasih musik pak jadi sesuatu yang ambil pabuk-pabuk gini dia geleng-geleng dia ikut main musik lalu kemudian lah terusnya dipotong pak lain pak kalau sapi kita dipotong menderita lahir tadi dua ngek-ngek pak lagi telah tumpul sering kali pisau nya kalau sana enggak pak dikirim pelan-pelan dan dia tidak pernah lihat temennya dibunuh di depannya enggak pernah santai terus masuk ke sebuah ruang disana sudah disiapkan yang aromanya dia suka maka sapi kemu ini dari kofi ini jangan pelan-pelan pak dia cerita begitu tiba-tiba ada pisau orang lainnya siap bewasa ke pecah tanpa tegang pak mati pun dengan tenang teksturnya tidak mengalas begini pak tetap untuk itu dipotong dengan kehati-hatian bapak kan tau orang cetang kalau masak susi aja juga begitu rupa bapak potong jaging terbaiknya disirim sebagian ke Jakarta super bang luar biasa lalu kemudian sebetulnya saya lagi duduk dengan Tommy Banet di Jakarta ketika teman ini cerita saya dalam hati begini jaging kok bisa mengalah penan timbul juga kalau semakan pak ya itu kalau sudah dimasak jepang itu pak dicigit itu kayak seperti meleleh timbul rasanya pak wah bener tapi harganya juga luar biasa pak skors itu sekian cita dapat jika-jika 5 irisan jempol gitu pak kok mahal pak lu itu pak birnya musiknya laku-laku khusus diciptakan terbang pakai japan airline first class di bawah sampai Indonesia seminggu hanya 2 kali saya orang Indonesia ini kan mau tapi malu ah yaudah semangat diceritanya kok selamat Tommy Banet tidak we should fly we should fly katanya pasir mau aduh saya bilang kok digituin baru dia ngawarin ya oh ya aku mau nanti malamnya saya dibawa ke rentolang itu hanya beberapa kelintir orang kelihatan harus orang-orang kaya seperti saya yang duduk disitu air yang di atas harus air yang di atas yang di bawah gak bisa deh duduk aduh hidangannya dikit-dikit mana pak jakingnya terakhir pak siapnya keluar orang jepang bungkuk dulu kita juga ikut bungkuk begini saya beritahu saya bilang wah jepang-jepangan yaudah dan waktu diperimakan ini lho pak bayangnya semua kami makan terpujam sekian menit ini makannya gimana pak langsung harus dikunah dikit nikmati itu melelahnya itu makan lima potong ini kok setengah jam lebih sudah harus harusnya mehempahkan setahun selesai kan saudara ini gak sakit ini sekian juta jadi kok tekan makanan supaya setelah ini anda lapar saya hanya mau cerita passion 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 waktu saya makan saya dikit pertama gak meleleh itu sebetulnya gak jinggong tapi memang rasanya bukan manusia manusia menurut saya manusia dan itu kita makan pelang-pelang sedikit demi sedikit luar biasa pulang dari sana kenyang dua jam kemudian lapar lagi saya saudara peringat sampai foto dimanakah engkau apa yang membuat sebetulnya itu daging istimewa saya percaya memang istimewa tapi yang membuat itu dimakan berbeda karena saya diyakinkan oleh karena passionnya ini memang berharga segitu ini mahal saya membayangkan terbangnya butuh tiket berapa dari tebang ke sini melihara sapinya butuh berapa lama dan rasanya karena cerita itu jadi lebih enak passion itu saudara bagaimanapun membuat sebuah perubahan tapi kalau anda misalnya makan jaging ental alok anda bisa dengan passion berkata lu tau gak ya gigi kita ini kurang terlapis sehingga sering lindung kalau masa tua mumpung masih muda harus ada olahraga gigi ya bang olahraga wajah ada ketawa merenggut ketawa merenggut itu supaya katanya seharapnya bisa exercise olahraga di kepala ya bersyukur di becetin itu kan olahraga yang badan ya tapi gigi tapi kan kita makan makan kan yang enteng enteng coba ini empal ini ya berciptakan khusus buat olahraga gigi kamu harus dengan sabar kunyah pelan-pelan ini beda sapinya beda sapinya sama bos yang kuat dengan nanti makan mempal alok ini dengan pengertian karena ada orang dengan passion cerita empal alok ini umur 19 tahun masih utuh semua apa ini kok bisa empal alok ini dari ini forget crocodile ini asli dari forget crocodile apa itu forget crocodile so do you want to exercise your feet i will special meal from forget crocodile nanti nanti itu bule akan makan uang my message need some exercise thank you for the forget crocodile ini terkenal puru dunia padahal cuma kempal alok kempal alok dari air di atas karena passion saya cerita dua sisi karena saya mau berkata yang membuat perubahan perbedaan itu passion dan itu menciptakan sebuah perubahan karena kalau tahu orang-orang marketing kalau ngomong mantap kalau dia menjual itu meskip keluar passion kayak gini apa-apa mudah alat supi apa-apa tidak apa-apa itu coba dia motif dengan passion keluar tidak Tuhan menciptakan cakrawala seperti dia menempa akan sebuah besi dari sebuah tiringan kubah as a sign of passion sebagai tanda sebuah kejairahan sebuah gelora dan dia berkatanya membedakan antara air yang di atas dengan yang di bawah dimana bedanya passionnya membuat berbeda Khaled usianya 85 tahun kenapa dia mendapatkan yang Tuhan janjikan sementara yang lain semua mati di padang gurun tiga kali Alkitab berkata dia ikut Tuhan dengan segenap hati tiga kali dan itu membuat perbedaan karena dia ikut Tuhan dengan passion dia tahan tunggu 45 tahun sampai yang Tuhan janjikan tergenapi dalam hidupnya dan karena passion itulah dia berkata aku masih dikuat seperti dulu berperang dan keluar masuk because of passion saya berdoa dalam hidup anda dan saya kita dari air yang di atas bukan air yang di bawah Soto itu sudah banyak korban saya orang Jakarta itu tidak pada ngejar mana Soto kesukaannya Pak saya tahu saya cerita dengan passion saya mencari tempat bersejarah yang besar tempat saya makan Soto yang juga buritah kalau anda mau tahu contoh berikutnya lihat lagi kita masih punya waktu 1 Samuel fasal yang ke-14 ada sebuah cerita yang azahit sekali pada waktu itu Saul dan Jonathan dalam keadaan terkepung lalu kemudian Jonathan itu punya inisiatif dan inisiatifnya itu membuat dia akhirnya mengajak bujang pembawa senjatanya waktu mereka perang akhirnya mereka menang dengan luar biasa tapi dimana rahasia kemenangan mereka baru Samuel fasal 14 ayat 6 dan ayat yang ke-7 berkatalah Jonathan kepada bujang pembawa senjatanya itu mari kita menyeberang ke dekat pasukan pengawal orang-orang yang tidak bersunat ini mungkin Tuhan akan bertindak untuk kita sebab bagi Tuhan tidak sukar untuk menolong baik dengan banyak orang maupun dengan sedikit orang ayat 7 perhatikan jawabannya lalu jawab membawa senjata itu kepadanya lakukanlah niat hatimu itu sungguh aku sepakat dalam terjemahan lain digunakan kalimat yang bagus bujang ini berkata I am with you heart and soul aku ikut dengan kamu hati dan jiwaku ikut dengan kamu dua orang dengan passion besar dan iman kalau anda baca kisah ini ujungnya terjadi kegerakan dan kegentaran yang dari Tuhan orang yang mengerjakan semua dengan passion akan berbeda hati yang gembira obat yang manjur semangat yang patah apa mengeringkan tulang passion anda menghadapi apapun sudah habis passionmu sudah gak punya lagi passion habis semua selesai it's done tapi kalau kita punya passion sesuatu akan terjadi perubahan akan terjadi Tuhan cepatkan sakrawala as a sign of passion sebagai tanda akan gairah dari gelorannya passionnya keluar di situ dan passion itu yang membedakan air yang di atas dan air yang di bawah yang di atas dia hiasi dengan bintang dengan penerang dengan cahaya serman berkata bukan saya untuk menguasai siang dan menguasai malam kalau engkau di atas engkau di prio otoritas baik siang maupun malam kendali dalam tanganmu karena anugerah Tuhan engkau akan hidup dalam masa seperti apapun engkau berkata baik siang maupun malam karena aku air yang di atas semuanya aku kendalikan dalam anugerah Tuhan segala sekalian jangan kita kehilangan gimana apa caranya belajar kerjakan yang Tuhan mau itu sebuah perjalanan pengalamanmu dengan Tuhan step by step kalau anda ikuti step by step yang dia perintahkan hasilnya akan luar biasa engkau akan lihat semuanya berubah dan engkau sentuh akan dibuat Tuhan jadi berhasil karena anugerah Tuhan saya sungguh berdoa dalam nama Tuhan Yesus semua kita akan tetap punya passion yang luar biasa ada gairah ada gelora di hati kita kepada Tuhan yang mengasih kita hubunganmu dengan Tuhan akan ajaib engkau punya passion dengan pekerjaan dengan apapun yang kau sentuh anda akan lihat akan menjadikan engkau jadi air yang di atas dan bukan air yang di bawah dari kepala dan bukan ekor amen amen saudara tidak akan berhutang memberi penjaman kepada banyak orang dan kita akan main dan tidak akan turun as a sign conversation sebagai tanda gairah dihidup kita saya ingat satu ayat istirahat masmur berkata begini aku melihat batas-batas kesempurnaan tetapi perintahmu luar dalam dalam tersemahan yang lain kalimatnya berkata I see the limit to everything human aku melihat batas dari yang disebut namanya manusia I see the limit to everything human kalau kemudian ayat berikutnya berkata the horizon sakrawala itu cannot contain your command sakrawala tidak bisa lagi menampung akan perkataanmu dan perintahmu artinya kalau saudara bisa mengerti Tuhan dia berkata aku berikan kepadamu beyond the horizon aku memberikan sesuatu yang di luar di atas batas sakrawala itu itulah air yang di atas masmur mengatakan I see the limit to everything human aku telah melihat batas yang namanya manusia aku sudah lihat itu batasnya tapi the horizon sakrawala itu tidak pernah bisa menampung perkataan Tuhan karena perkataannya tidak pernah bisa disahami oleh air yang dibawa air yang dibawa hanya bisa memahami hal-hal yang duniawi dia hanya bisa memahami hal-hal yang dalam batasan kemampuan kesanggupan manusia kita tapi air yang di atas membawa kita beyond human itulah itulah sebabnya pernah Paulus memanggil Timotius dia berkata tetapi kamu hai manusia Allah beyond human karena ada manusia yang rohani di dalam kita yang melebihi daripada semua yang manusia dia sabun ada roh Tuhan yang tinggal di hidup kita ada Yesus di hidup kita yang membuat itu berbeda dengan yang lain saya berdoa semua kita jadi air yang di atas memiliki passion yang kuat dengan Tuhan dan kalau anda punya passion yang luar biasa hidup akan berbeda hidup akan berbeda amin baru-baru ini ada sebuah sayangan yang telah menarikkan diceritakan ada seorang ahli membuat rizik bagaimana mungkin dalam zaman jauh dan juga salam mungkul mereka bisa punya emas begitu banyak dalam hitung-hitungan teknologi yang dipakai waktu itu tidak sama dengan yang sekarang tapi itu emas begitu luar biasa sampai terak tidak ada harganya saking ngelimpah nah kemudian mereka buat riset ternyata emas itu kemampuan membuatnya itu hebat itu ilmu yang hilang sebetulnya sekarang jadi dari batuan dari apa dari apa itu di naswad juga itu kalau itu bisa diambil emasnya sekarang sudah bisa tapi harus pakai nuklir nah nuklir ini membuat jadi mahal sekali jadi mereka tidak mungkin ambil emas karena nuklirnya lebih mahal dari emasnya jadi tidak ada gunanya tapi ada kabar setiap waktu lalu ada seorang namanya siapa terakhir ini dia bilang aku menemukan ilmunya Daud dan Salomo ambil emas dan dia berkata nanti pada waktunya akan aku tulis dan kalau itu dibuat emas juga ada artinya lalu kemudian sebelum terjadi mendagak mati orangnya entah kenapa terus kalian pada masa dimana Tuhan berkata kelimpahan akan begitu luar biasa tapi butuh hati yang punya passion ke Tuhan kalau passion kita ke Tuhan semuanya akan jadi mengarikan tetap percaya ada anugerah yang ada buat kita kalau Tuhan bisa mengajari Daud bisa mengajari Salomo kenapa tidak dia mengajari kita mungkin satu dua di antara anda dan tiba-tiba akan dibuka Tuhan cara bersikir yang aneh dan tiba-tiba kau berkata ketemu dan itu sebuah revolusi yang luar biasa tapi kalau anda terdapatkan besar-besaran dunia gontang betul tiba-tiba emas dibuang jadikan mainan kalau sampai begitu boyang betul so anyway nantilah Tuhan akan atur dengan cara yang luar biasa mari angkat tanganmu dihadapan Tuhan anda berdoa dalam nama Yesus turunkan blessing yang acaik kami percaya dimanapun Tuhan taruh kami berkat yang terbaik turun dalam nama Yesus kalau tidak pernah kekurangan yang baik tidak pernah lepas dari penjagaan Tuhan yang sempurna dan kau sentuh Tuhan buat jadi berhasil berkat dalam nama Allah Bapak Putra dan Rok Kudus turun dalam hidupnya dalam nama Tuhan Yesus berkat Allah Abraham Isa dan Israel turun buat kehidupan kita di dalam nama Tuhan Yesus yang bersaya berkata terbaik turun Terima kasih.